Intro Salam sejarah, fokus merupakan hal yang sangat diperlukan ketika kita ingin menyelesaikan rencana kita atau sebuah proyek yang sedang kita kerjakan. Ada pepatah mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu, ini merupakan fokus. Sejarah, jika orang yang sedang berpergian dari satu titik ke titik yang lain terlalu mempedulikan anjing yang menggonggong, maka dia mungkin berhenti atau dia terlambat mencapai tujuannya. Nehemiah pasal yang keempat menceritakan bahwa ketika Nehemiah sedang giat membangun kembali tembok Yerusalem, dia bekerja demikian keras setelah sekalian, tapi kita melihat disana dia dicerca, dia dihina, dia diolo-olo. Lalu dia terus fokus bekerja dan kemudian dia menyelesaikan pembangunan tembok itu sampai sekeliling, cuman diselesaikan setengah tinggi tembok itu. Nah ketika melihat kemajuan pekerjaan itu, orang-orang yang tadinya mencerca dan mengolok-olok mereka, mulai bertindak keras, mereka mengancam, mereka bersekongkol untuk menyerang dan menghancurkan pekerjaan itu. Namun Nehemiah tetap fokus pada pekerjaannya, dia menerapkan strategi yang baru, dia mengatur setiap orang di setiap bagian tembok, berdekatan dengan anggota keluarganya masing-masing, dan mereka memegang senjata, Nehemiah memotivasi mereka, berperanglah untuk anggota keluargamu, melindungi dan membela orang-orang yang kau kasihi. Dan melihat hal itu, musuh kemudian mengurungkan niatnya untuk menyerang mereka. Sehingga singkat cerita, Nehemiah berhasil menyelesaikan pembangunan tembok itu. Dalam Nehemiah pasal 4, E23 dikatakan bahwa Nehemiah menanggalkan pakaiannya pun, mandi pun tidak sempat. Dia ada bersama-sama dengan rakyat, dia fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah sekalian, jika kita ingin berhasil di dalam kehidupan kita, ada saja orang-orang yang mungkin mengolok-olok kita, ada saja orang-orang yang mungkin mencercah kita, atau bahkan menentang kita, atau bahkan mengancam dan menyerang kita. Tetapi kita perlu terus fokus, tidak perlu dikacaukan dengan sakit hati, tidak perlu dikacaukan dengan kita terlalu banyak memikirkan apa yang dikatakan orang tentang kita. Tetapi kita harus fokus mengerjakan bagian kita, dan kita akan mencapai keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!